Intro Aktris Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah meninggal dalam kecelakaan tunggal saat perjalanan ke Surabaya Vanessa dan Bibi Panggilan akrab Febri mengalami kecelakaan di tol menganjuk arah Surabaya tepatnya di kilometer 672 pukul 12.36 waktu Indonesia Barat 10 jam lalu melalui Instagram storynya Vanessa membagikan video yang diambilnya dari dalam mobil dan bertanya pada followernya ada yang bisa nebak aku mau kemana sedangkan story selanjutnya Vanessa merekam kondisi di dalam mobil Pajero Sport berwarna putih miliknya terlihat Vanessa dan anaknya Gala duduk di belakang bersama dengan satu perempuan yang sedang memegang Gala Bibi Andriansyah yang duduk di depan bersama supir juga merekam Vanessa yang kelelahan sambil bersiul dan menggoyangkan kepala mengikuti lagu yang terdengar di mobil Bibi tersenyum melihat pose istrinya yang meringkup lelah nyonya tulis Bibi mengomentari istrinya yang sedang mencoba tidur di bangku belakang Bibi juga mengunggah video yang memperlihatkan Gala sedang duduk di kursi tinggi yang biasa digunakan anak-anak saat makan sepertinya mereka sedang mampir di area istirahat di jalan tol Bibi dan Vanessa masih mendatangi acara MS Globe di Jakarta mereka juga sempat merayakan ulang tahun adik Bibi, Fuji dan asisten mereka Ida Wida dilihat dari unggahan di Instagramnya Ida sepertinya adalah pengasuh Gala kabar kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Andrian Syah pertama kali digumbah oleh Asyanti Asyanti mendapatkan kabar dari sahabatnya yang sudah janjian dengan Vanessa di Surabaya masih kaget, syok aku dapat kabar dari teman aku yang janjian sama dia di Surabaya mereka pergi berlima jalan darat ke Surabaya tulis Asyanti di Instagram Terima kasih telah menonton!